Intro Pada Lomba Pesparawi tahun ini, khusus untuk kategori etnik di wilayah Manakwari Raya, hanya diikuti oleh Kabupaten Pegunungan Arfak. Inilah penampilan kategori paduan suara etnik yang dibawakan oleh kontingen asal Kabupaten Pegunungan Arfak. Lomba paduan suara etnik sendiri dibilang sebagai salah satu kategori lomba yang sering ditampilkan dan memukau para dewan juri. Tak ketinggalan semua peserta maupun penonton yang hadir. Hal ini dikarenakan cerita yang dibawakan melalui paduan suara etnik merupakan gambaran dari setiap suku yang berada di Kabupaten itu sendiri. Masih dalam kegelapan, tetapi karena... Namun di penyelenggaraan Pesparawi ke-13 Setana Papua tingkat Provinsi Papua Warat yang berlangsung di Manakwari, kategori paduan suara etnik hanya diikuti oleh peserta dari Kabupaten Pegunungan Arfak. Kategori etnik yang dibawakan ini pun menceritakan masyarakat Pegunungan Arfak yang kala itu masih hidup dalam kegelapan dan suka melakukan perang antar sesama ataupun dengan suku lainnya. Tetapi berkat karunia dan kasih Tuhan, maka suku besar Arfak bisa dipersatukan dan hidup dalam terang dan damai. Dalam kategori etnik tersebut, kontingen Kabupaten Pegunungan Arfak yang menggunakan pakaian adat mereka menampilkan tarian tumbuh tanah sambil membawa panah beserta busur maupun parang yang sering digunakan sehari-hari. Pantauan media ini, penampilan kontingen Pegunungan Arfak dalam kategori etnik sangat menghibur para dewan juri, panitia dan perwakilan Kabupaten di wilayah Manukwari Raya yang ada di dalam ruang Aula Unipah. Tim Liputan mengabarkan.